Ku pandang wajahmu yang berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Mari angkat kedua tangan saudara dengan iman Katakan ku pandang wajahmu Yang berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Selamat hari minggu Ayo beribadah Yuk Ibadah itu banyak banget manfaatnya Bapak Ibu sekalian Ibadah itu banyak banget gunanya Baik untuk hidup hari ini untuk hidup yang akan datang Ibadah itu membawa Orang benar mencapai kemenangan terakhir Wah keren banget Apakah kemenangan terakhir orang percaya Mereka mencapai kemenangan terakhir orang percaya Kan Tuhan udah ngomong Tuhan yang akan membuat perbedaan Mana yang tekun setia beribadah Orang benar dan mana orang fasik yang tidak mau beribadah Bisa bayangkan bahwa Bisa bayangkan bahwa yang namanya kematian Orang benar Orang benar di dunia ini Yaitu apa Mereka Saya Bapak Ibu sekalian Ketika waktunya tiba Akan meninggal Dengan tenang Meninggal di dalam damai Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Ya mungkin Belum pernah Bapak Ibu pikirkan Bahkan sebagian orang menganggap Tabu pemali bicara hal-hal ini Tapi ketika itu datang Jangan sampai Kalau kita tidak Mengisi waktu kita untuk ibadah Hidup bagi Tuhan Sebuah kegelisahan Yang tidak ada jalan keluarnya Mau kemana Ketika itu datang Menjemput Kita gak bisa kemana-mana Mau naik ambulans Mau ambulans Cepat banget Bebas Hambatan Kalau Dijemput di tengah jalan Belum sampai Tindakan medis Sudah berangkat Bisa bayangkan Begitu gelisahnya Orang-orang yang Tidak Memberikan hidupnya Beribadah kepada Tuhan Yesus Setelah sebabnya Waktu yang singkat Pastor Moser ini Ayo Beribadah Dengarkan firman Tuhan yuk Ayo Nah sekarang kita mau melihat Apa Firman Tuhan Dan Dari firman Tuhan ini Mendorong kita untuk Ayo kita Tekun setia Beribadah Pertama Bapak ibu sekalian Kita akan melihat Firman Tuhan Yang terambil dari Kitab Maliaki Pasal 3 Ayat 17 Sampai 18 Demikianlah firman Tuhan Mereka akan menjadi Milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan Semesta alam Pada apa Pada hari yang Kusiapkan Hari Itu akan datang Ini verikopnya Di dalam kitab Maliaki Pasal 3 Bapak ibu Ditulis Kemenangan terakhir Orang benar Hari terakhir Orang benar Itu menjadi Hari Yang Tuhan Siapkan Sebuah kebahagiaan Sebuah pesta Sebuah keadaan Sukacita Orang benar Kemenangan terakhirnya Ketika mereka Menyambut kematian Dengan Damai Tadi pesta pakai istilah Meninggal Dengan Tenangan Ayo Siapa yang mau Satu hari Kita gak bisa Menolak Ini Siapa yang mau Satu hari Waktunya Ketika Tuhan Berkata Selesai Sudah tiba Saudara dan saya Kita Anak-anak Tuhan Meninggal Dengan tenang Saya 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 Amin 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 Firman Tuhan Semesta alam Pada hari yang Kusiapkan Yang hari itu Hari dimana Bagi orang Benar Adalah Sebuah Kemenangan Terakhir Di muka Bumi ini Kita menjadi Saksi Bagaimana Iman dalam Yesus Membuat kita Menyambut Kematian Dalam Ketenangan Dalam Kedamaian Menuju Rumah Abadi Puji Tuhan Bapak Ibu Aku Akan Mengasihani Mereka Firman Tuhan Sama Seperti Seseorang Menyayangi Anaknya Yang Melayani Dia Ad 18 Maka Kamu Akan Melihat Kembali Perbedaan Antara Orang Benar Dan Orang Fasik Antara Orang Yang Beribadah Kepada Elohim Dan Orang Yang Tidak Beribadah Kepadanya Jadi Jelas Pelayanan Orang Orang Benar Itu Berbeda Ibadah Orang Benar Itu Berbeda Dan Tuhan Katakan Kamu Akan Sendiri Melihat Perbedaan Antara Orang Benar Dan Orang Fasik Perbeda Perbedaannya Antara Orang Benar Dan Orang Fasik Menurut Maliki Pasal Tiga Yang Ke 18 Orang Benar Suka Beribadah Kepada Elohim Tentu Kita Melihat Orang Fasik Orang Yang Tidak Beribadah Kepadanya Ayo Peribadi Peribadi Mana Yang berkata Mulai hari ini Saya Rindu Saya Mau Tekun Saya Memberi Diri Memberi Waktu Memberi Hati Untuk Beribadah Kepada Tuhan Saya 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 Dan Janji Firman Tuhan Kita Yang Melihat Bapak Ibu Sekalian Keluarga Maka Melihat Bagaimana Kita Mengalami Sebuah Keadaan Hidup Yang Berbeda Ketika Tekun Beribadah Kepada Tuhan Amen Sekarang Kita Maju 1 Timotius Pasal 4 Ayat Yang Kedelapan Latihan Badani Terbatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Perhatikan Ibadah Itu Berguna Banyak Gunanya Dan Di Dalam Segala Hal Ibadah Itu Berguna Karena Karena Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Jadi Ibadah Itu Berguna Kalau Kalau Misal Ada Sekelompok Orang Berkata Ibadah Tidak Ada Gunanya Atau Buat Apa Ibadah Firman Tuhan Hari Berkata Ibadah Itu Ada Gunanya Maka Sedara-sedara Dan Saya Dengar Dengaran Firman Tuhan Jangan Mau Dengar Dengar Sekelompok Orang Yang Tidak Mau Beribadah Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Mengandung Janji Untuk Hidupmu Hari Ini Terpelihara Tuhan Buat Beda Dan Juga Mengandung Janji Untuk Hidup Kita Di Kekekalan Hal Yang Praktis Kita Bisa Bayangkan Ketika Kita Bersama Keluarga Tekun Setia Beribadah Pada Tuhan Yesus Saat Kita Dijemput Hari Itu Tiba Kita Bisa Bisa Meninggal Dengan Tenang Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Titus Pasal 2 Ayat Yang Kedua Berlas Firman Tuhan Ia Mendidik Kita Supaya Kita Meninggalkan Kefasikan Dan Keinginan Keinginan Duniawi Dan Supaya Kita Hidup Bijaksana Adil Dan Beribadah Di Dalam Dunia Sekarang Ini Jadi Kalau kita Sudah Pernah Dengar Firman Tuhan Bahwa Nanti Di Surga Kita Akan Beribadah Kepada Tuhan Dan Disana Tidak Perlu Parlet Lighting Lampu Juga Tidak Butuh Cahaya Matahari Tetapi Elohim Bapalah Yang Menjadi Terang Jadi Kalau kita Sudah Pernah Dengan Firman Tuhan Bahwa Nanti Kekalan Kita Akan Beribadah Kepada Tuhan Dalam Kekalan Kalau Di dunia Ini Sekarang Kita Melatih Diri Beribadah Itu Seperti Jalan Tol Hanya Melanjutkan Saja Kesukaan Ibadah Di Bumi Nanti Hanya Lewat Jalan Tol Sampai Ke Kekalan Kita Akan Lanjut Kesukaan Itu Ibadah Di Ke Kekalan Mari Latih Diri Beribadah Mari Biasakan Beribadah Karena Ibadah Itu Mendidik Kita Supaya Kita Bisa Meninggalkan Kevasikan Cara Cara Hidup Yang Salah Lewat Ibadah Kita Dibagi Firman Firman Tuhan Itu Di Dalam Ibadah Komplik Kalau Misalnya Firman Tuhan Yang Didengar Misalnya Dalam Sebuah Acara Acara Misalnya Kebaktian Bersama Kebangunan Iman Kristen Itu Biasa Misalnya Penginjilan Misalnya Contoh Kadang Juga Ada Kesembuhan Supaya Orang-orang Boleh datang Dan Merasakan Pertolongan Tuhan Yesus Dan Membuka Hati Percaya Tuhan Yesus Tapi Kalau Kita Ibadah Di Gereja Kita Akan Dididik Dikasih Firman Dikasih Menu Makanan Rohani Yang Mendidik Kita Supaya Meninggalkan Kefasikan Dan Keinginan Keinginan Duniawi Satu Satu yang Tidak 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 Mengenal Tua Apa itu Yang Namanya Ambisi Ambisi Itu Bukan Hanya Dimiliki Oleh Orang Muda Orang Yang Sudah Tua Rentah Sepuh Umurnya Sudah Banyak Banyak Tetap Punya Ambisi Kemana Peser sudah Share Sedikit Bagaimana Kita Mengosongkan Diri Dan Ini Bukan Sesuatu Yang Singkat Dan Bukan Yang Mudah Kita Perlu Mempersiapkan Proses Nah Lewat Ibadah Kita Dididik Untuk Meninggalkan Kefasikan Serta Keinginan Keinginan Dunia Sehingga Kita Bisa Hidup Bijaksana Menggunakan Hari Hari Yang Ada Dalam Hidup Ini Kita Juga Bisa Berlaku Adil Mana Yang Harusnya Kita Persembah Kepada Tuhan Waktu Terbaik Kita Mana Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Jangan Hidup Kita Ego Hanya Kepentingan Diri Sendiri Kita Hanya Memuaskan Ambisi Kita Ambisi Kita Seperti Sumur Yang Tidak Ada Akhirnya Tidak Pernah Puas Maka Ambisi Jangan Diikutin Tetapi Harus Dikendalikan Nah Lewat Ibadah Kita Dididik Kita Dididik Firman Tuhan Mendidik Kita Menegur Kita Menasihati Kita Dan Bapak Ibu Bisa Dapatkan Saat Kita Beribadah Mari Peser Peser Moklos Satu Ayat Lagi Di Ibrani Pasal 10 Ayat 25 Keadaan Jaman Hari Ini Banyak Orang Jenuh Ibadah Banyak Orang Mulai Meninggalkan Gereja Banyak Orang Sudah Mulai Malas Malasan Untuk Datang Menyembah Tuhan Biarlah Firman Tuhan Ini Yang Peser Kank Klos Ibrani 10 25 Mengingatkan Kita Supaya Kita Tidak Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Sudah Kita Alami Hampir 3 Tahun Masa Masa Covid Pandemi Waktu itu Meskipun Mau Tidak Bisa Karena Dibatasi PPKM Maka Lahirlah Namanya Pelayanan Online Gereja Online Live Streaming Ibadah Online Tapi Hari ini Bapak Ibu Kesempatan Itu Ada Lagi Yaitu Kesempatan Bapak Ibu Bisa Beribadah Maka Jangan Menjawabkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Seperti Yang Diperingati Di dalam Ibrani Pasal 10 E25 Firman Tuhan Janganlah Kita Menjawabkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Kan Kasian Ada Yang Mulai Menjawabkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Jangan Jangan Bapak Ibu Tuhan Mengasihi Tuhan Beri firman Ini Kepada Saya Dan Kita Semuanya Tuhan Mengasihi Jangan Menjawabkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Tetapi Marilah Kita Saling Menasihati Saling Mengingatkan Saling Mendorong Untuk Kita Ibadah Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelan Hari Tuhan Yang Mendekat Semakin Dekat Waktunya Tadi firman Tuhan Maliaki Hari itu Tiba Harusnya Kita Bukan Semakin Oga-ogahan Bukan Kita Semakin Malas-malasan Tapi Seharusnya lah Kebenaran ini Kita Semakin Giat Semakin Giat SG Semakin Giat Berarti SGI Semakin Giat Ibadah SGI Semakin Giat Ibadah SGI Semakin Giat Ibadah SGI Semakin Giat Ibadah Tuhan Yesus Gembalik Agun Memberkati Semua Gerejanya Dan juga Kira Tuhan Berkenan Memberkati Pelayanan Pelayanan Seperti ini Yaitu Pelayanan Online Live Streaming Gereja Online Yang diadakan Oleh IHS Media Tuhan Yesus Dalam Berkatnya Juga Dianugerahkan Bagi Pelayanan Ini Sehingga Jiwa-jiwa Juga Yang Belum Bergerja Ketika Mereka Boleh Bersama-sama Di dalam Live Stream Ini Atau Video Ini Atau Secara Online Medsos Ini Mereka Juga Boleh Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Sesuai Dengan Janji Firman Tuhan Puji Tuhan Selamat Beribadah Pesah Berdoa Tuhan Yesus Kepala Gereja Memberkati Semua Pelayanan Gerejawi Hari Ini Semua Hamba Menteri Melayani Bersama Jemaat-jemaat Tuhan Tuhan Yesus Kepala Gereja Memberkati Setiap Ibadah Pelayanan Pujian Penyembahan Serta Korban Persembahan Yang Dibawa Oleh Mereka Preser berdoa Bagian di rumah Yang dalam Pemulihan Kesehatan Aliran Aliran Kesembuhan Mengalir Menjama Tubuh Bapak Ibu Sekalian Dalam Proses Pemulihan Kesehatan Bukan berarti Bapak Ibu Tidak Beribadah Di rumah Ibadah Ibadah Itu Mendatangkan Hal Yang Baik Keuntungan Bagi Mereka Yang Melakukannya Dengan Penuh Syukur Ibadah Bukan Bicara Soal Tempat Yang Mewah Atau Baju Baju Yang Glamor Bukan Tapi Ibadah Bicara Soal Dari Hati Yang Bersyukur Tentu Dia Kan Berpenampilan Sopan Berpenampilan Baik Tapi Berpenampilan Hati Yang Bersyukur Mungkin Hari Ini Keadaan Bapak Ibu Sedang Dipulihkan Dari Rusak Menuju Pada Baik Bersyukur Sama Tuhan Mungkin Bapak Ibu Sekali Yang Hari Ini Sedang Ada Dalam Rencana Acara Pesan Menyapa Halo Ibu Inge Halo Kakak Enlan Halo Ibu Jen Halo Bapak Ronald Dan Banyak Sekali Kota Kota Ini Mungkin Hari Ini Ada Acara Acara Setelah Ibadah Syukuran Keluarga Atau Yang Mau Mungkin Wedding Atau Yang Mungkin Mau Happy Birthday Atau Family Day Setelah Ibadah Puji Tuhan Semua Itu Boleh Mendatangkan Rasa Syukur Kepada Tuhan Yesus Dan Sekali Pesan Berdoa Bapak Ibu Yang Sedang Pemulih Kesehatan Diberkatilah Tubuhmu Diberkatilah Kesehatan Semuanya Dalam Kalau Bahasa Banjar Waktu Pesek Kalten Palangkaraya Semuanya Bahalap Semuanya Baik Dalam Bapak Putra Dan Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.